Selanjutnya diketahui persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 2m dikurang 1 sama dengan 0. Untuk nilai alphanya yaitu 2 beta yang ditanya menentukan nilai n dari persamaan kuadrat tersebut. Pertama kita tentukan penjumlahan akarnya. Yaitu alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Hasilnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Untuk perkaliannya yaitu alfa kali beta sama dengan C per A. Hasilnya yaitu 2m dikurang 1 bagi dengan 2. Hasilnya 2m dikurang 1 bagi 2. Oke, selanjutnya kita tentukan penjumlahan akar warunya untuk menentukan nilai n-nya. Maka alfa tambah beta sama dengan 2 beta. Tambah beta. Maka hasilnya 3 sama dengan 3 beta. Maka beta sama dengan 1. Selanjutnya yaitu alfa kali beta sama dengan 2 beta kali beta. Maka hasilnya 2m kurang 1 bagi 2 sama dengan 2 beta kuadrat. 2m kurang 1 bagi 2 sama dengan 2. Maka 2m kurang 1 sama dengan 4. 2m sama dengan 5. M sama dengan 5 per 2. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati